Sampai di dalam kampung, pelan besar berdiri di sana, menyalah. Mukurang apalah yang kita harus bicara. Tapi saya mau lihat, mau bilang bahwa semua saudara-saudara yang tinggal di atas bumi maya, Kabupaten Raja Ampat, dimana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Dan tolong untuk mendorong demokrasi yang baik untuk regenerasi Raja Ampat ke depan. Untuk jadi seorang pemimpin. Tapi bukan? Jadi saya berpikir bahwa jabatan ini bukan untuk seorang hidup, hanya sementara. Masih ada waktu untuk kita lagi. Tapi kita harus paham demokrasi di atas negara ini. Bahwa kita adalah bagian regenerasi pemimpin di negara ini. Dan memang banyak, mungkin Pak Faris banyak fitnah yang saling menjatuhkan. Tapi saya mau bilang bahwa hari ini, saya adalah bagian dari perempuan maya yang punya kandungan. Saya tetap mempertahankan kandungan perempuan maya di atas tanah ini. Untuk anak kekasih kita, untuk bangun Raja Ampat di atas tanah ini. Dan ini bukan orang lain, ini anak asli Raja Ampat, dua. Terus kamu bilang siapa lagi? Kamu bilang siapa lagi di lapangan? Yang balik di kota-kota itu bukan punya Raja Ampat, hari ini saya bilang. Itu bukan punya Raja Ampat. Itu dari mana baru datang bicara di sini. Koordinator lapangan saya tahu, itu Pak Hendrik Wairara. Yang datang makan berat di Jakarta, hari ini saya bilang. Saya tidak mau maska pernah pokoknya semua. Kalau datang makan di atas bumi maya, tolong menghargai kami punya sumber dalam di sini. Baru datang bongkar ini. Demokrasi di Raja Ampat. Dan jadi saya mau bilang bahwa kota kosong itu, itu orang lagi stres. Hari ini saya bilang stres. Stres kepimpinan di atas bumi maya. Tapi mari kita bergantung tangan membangun demokrasi yang sehat dan regenerasi yang punya. Memang tadi ketika Pak Faris bicara, Pak Ori bicara itu saya bilang bahwa Tanah ini punya mata dan telinga, dia bisa punya hati. Dia melihat pemimpin yang marah. Kenapa mereka tidak terlewat jalur independen? Independen pun mereka tidak maaf untuk kalah Tanah itu. Berarti Tanah ini punya mata dan Tuhan dia punya mata untuk menciptakan yang luhur. Untuk melihat figur-figur pemimpin yang terbaik. Orang memimpin dengan hati. Jadi hari ini kita mau bilang bahwa kota kosong itu, itu perahu yang hanyut. Orang teluk bilang, kok potong perahu? Bahwa baru hanyut-hanyut jadi rusak di situ. Sudah siapa yang mau naik? Nanti angkat tingkat lemah saja, kamu tugas seorang maka ada itu. Jadi itu yang mungkin saya katakan. Di balik kota kosong saya tahu itu koordinatornya. Dan mereka berteriak di atas Tanah ini. Tidak pernah negerinya akan dengar kalau membuat kejahatan di atas Tanah ini. Farisori! Jadi saya mau katakan bahwa Farisori diberkati oleh luhur di atas Tanah ini. Jalan saja tidak boleh takut bahwa bumi ini adalah milik kita bersama. Terima kasih. Amin!